Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Postingan atau status di media sosial dengan menampilkan tulisan berkedip dan berganti warna tentu akan menjadi perhatian dan terlihat keren. Ini sangat cocok buat kamu yang lagi PDKT sama si Doi dengan cara menulis kata-kata yang bikin dia jadi baper. Oke, sebelum ke tutorial, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan silahkan simak dulu untuk pesan-pesan berikut ini. Hai guys, udah tau dengan aplikasi NoxCleaner? Aplikasi yang bisa kamu download di Google Play ini adalah aplikasi pembersih untuk memaksimalkan kinerja smartphone kamu. Cara installnya mudah banget, kamu hanya perlu masuk ke Play Store dan ketik NoxCleaner di kolom pencarian, kemudian klik install. NoxCleaner langsung mencari dan membersihkan hal yang dapat menghambat kinerja smartphone. NoxCleaner juga dapat membersihkan file chat yang kamu gunakan sehari-hari, seperti WhatsApp dan lain-lain. Ketur manajemen foto juga bisa mendeteksi foto-foto yang terduplikasi atau yang buram. Klik link di bawah video untuk download NoxCleaner. Oke, sekarang kita lanjutkan. Langkah pertama, siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah aplikasi PixArt, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store. Kemudian aplikasi Video Live Edit Photo jadi Video, atau aplikasi Video To Me jika tulisan yang dibuat adalah format GIF. Terakhir, bahan yang diperlukan adalah gambar galaksi atau apa saja yang warnanya rame seperti ini. Teman-teman bisa mencari dan mendownloadnya di pencarian Google. Oke, jika semua bahan sudah siap, sekarang kita buka aplikasi PixArt untuk memulainya. Pertama, tab Icon Plus yang ada di bawah ini. Kemudian scroll ke bawah dan pilih warna latar yang berwarna hitam. Selanjutnya, pada alat editor di bawah ini kita pilih Alat. Lalu pilih lagi Potong untuk mengatur ukuran gambar. Sekarang atur untuk ukurannya menjadi 16 berbanding 9, seperti ini ya. Jika sudah, lalu centang. Selanjutnya, pada to yang ada di bawah, kita geser dan pilih Text untuk memasukkan tulisan. Contoh, saya buat tulisannya seperti ini, Syam Kapuk 7. Kemudian tentukan font atau bentuk tulisannya sesuai selera masing-masing. Saya sendiri menggunakan font Kinkers biar terlihat unik. Lalu kita atur ukuran dan posisinya agar menyesuaikan dengan background. Jika sudah, kemudian centang. Langkah berikutnya, kita pilih lagi Tambahkan untuk menggambungkan foto galaksi ke tulisan yang sudah dibuat. Pilih salah satu gambar galaksi yang menurut kita cocok. Setelah itu, atur ukuran dan posisinya agar menutupi tulisan. Kemudian pada tool atau alat yang di bawah ini, kita scroll dan pilih Padukan. Selanjutnya, pilih lagi Perbanyak. Sekarang bisa teman-teman lihat, untuk warna gambar sudah berubah dan terlihat cool. Selanjutnya, tinggal kita simpan gambar ini ke Galeri. Caranya, tap tanda panah di pojok atas kanan, lalu pilih Simpan. Oke, satu gambar tulisan sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita buat lagi beberapa tulisan seperti ini, namun dengan posisi gambar yang berbeda. Tujuannya tentu saja agar warna yang ada pada teks ini berbeda dari sebelumnya, dan nantinya semua gambar yang dibuat ini akan kita satukan. Sekarang kita tap tanda panah di bagian atas ini untuk menghilangkan efek warna yang pertama. Sama seperti tadi, kita pilih Tambahkan. Lalu pilih lagi foto galaksi yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, atur lagi posisi gambar dan ukurannya sampai menutupi semua bidang tulisan. Perlu teman-teman ingat ya, posisinya harus berbeda dari sebelumnya. Teman-teman bisa mengaturnya menjadi miring, terbalik, atau diperbesar lagi. Kemudian sama seperti tadi, pilih Padukan. Kemudian pilih lagi Perbanyak. Oke, sekarang gambar kedua ini kita simpan juga. Silahkan teman-teman buat beberapa gambar tulisan seperti ini, mungkin 5-6 gambar sudah cukup ya. Yang penting, posisi gambar galaksinya untuk mewarnai tulisan ini tidak sama. Di sini ada beberapa tulisan yang sudah saya buat, dan jika teman-teman perhatikan, pasti warnanya ini agak sedikit berbeda ya. Oke, jika pembuatan tulisannya sudah selesai, selanjutnya kita buka aplikasi Video Live untuk menggambungkan gambarnya. Sengaja saya pilih aplikasi ini, karena hasil videonya nanti tidak ada watermark atau tanda air seperti di aplikasi Viva Video atau di aplikasi Cain Master. Setelah aplikasinya terbuka, selanjutnya pilih Gabungkan untuk menggambungkan beberapa gambar tadi yang telah kita buat. Sekarang kita tap satu persatu gambarnya secara berurutan, mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Dan jika ingin durasi videonya lebih lama, maka tambahkan gambarnya sebanyak mungkin. Selanjutnya, untuk membuat gambarnya seolah-olah berkedip, sekarang kita atur untuk kecepatannya. Pada alat yang ada di bawah ini, kita pilih Lamanya. Nah, kemudian atur durasinya menjadi paling rendah, bisa 0,1 atau 0,2 detik. Lalu centang ke kanan seperti ini, agar pengaturan durasinya berlaku untuk semua foto. Kemudian tap OK. Sekarang kita tes dulu untuk mengetahui hasilnya. Oke, sudah berhasil, gambar terlihat berkedip dan memunculkan efek warna yang berbeda. Selanjutnya, untuk menyimpan hasil video ini ke galeri, kita tap ikon share yang ada di atas kanan ini. Lalu pilih ukuran atau resolusi video yang diinginkan. Di sini saya buat saja ukurannya 720px. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, sudah selesai, dan berikut beberapa tulisan kelap-kelip atau kedap-kedip yang sudah saya buat dengan menggunakan aplikasi PixArt dan juga Video Live. Dan untuk memposting video ini ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram, pasti semua sudah tahu caranya. Baik teman-teman, mungkin ini saja untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini dan semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika menyukai video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.